Jadi gini guys, untuk kasus Lesti tuh lucu banget ya Ada selebgram, seleb tiktok atau artis ngomentari terus ngomong gini Itu urusannya Lesti, ngapain kalian kecampur? Kalo gak ada selebgram, gak ada seleb-seleb yang komen gitu mana rame Terus kalo ada komen yang gak setuju Nanti netizennya berjejer, oh setuju 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 Kalo ada yang gak setuju, setuju setuju Jadi netizen tuh bermuka dua Gini ya guys, kalo ada Lesti bilang gini kan Aku gak takut lah kehilangan fans gitu kan Dengan keputusannya atau apa gitu kan Terus nanti netizen akan jawab bahwa Lesti itu adalah istri yang solehah Ya istri solehah atau bucin aku gak tau ya Tapi penduduk, kebanyakan penduduk plus 62 masih dibutakan Terus ngebelain Gini ya, pertama istri solehah atau enggak itu urusannya dia Bener dong itu urusannya dia Tapi kalo dia artis pasti diurusin masalah Kalo dia udah ke polisi lagi Kalo dia bukan artis maka tetangga aku digebukin juga bodo amat Yang pertama ketika kita punya suami nih ya Kayak tetangga aku tuh ada dua versi Yang berantem gak dikasih uang Diem aja, ada yang keluar-keluar Kalo yang keluar-keluar ini, sorry ya Malu loh guys Nanti abis keluar-keluar besok mesra Terus punya anak hamil Orang kan ngeliatnya aneh habis digebukin Teriak-teriak, minta tolong RT Tapi balikan Kenapa Lesti itu public figure tapi kayak gitu Maksudnya, kalo misalnya dia udah 10 kali nih di KDRT Kenapa dia harus lapor? Kan akhirnya balik lagi Dipeluk lagi malam Mau ngasih efek jerak Nanti dari jejak digitalnya tuh Anak-anaknya segala macem Itu liat Oh itu lu bapaknya tersangka Kalo masih punya anak lebih ya Terus yang kedua Masih dibelain loh Ya itu urusannya dia Kemarin kenapa ngadu-ngadu digebukin Yang ketiga Lu pikir bilar Setelah balikan kayak gitu Dia gak punya dendam Kita gak pernah tau hati orang Soalnya ya Ceritanya gini Dulu aku punya mantan pacar Waktu dia ketahuan nakal sama cewek Itu sampe sorry loh Aku ngeluarin Cuih sampe aku gituin loh Udah gitu aku gebukin dia Dia dendam loh Padahal dia yang salah Tapi dia dendam Jangan salah loh Dia pura-pura Sujud di kakiku Ditamrin sini Kupikir dia beneran cinta sama aku Gak mau kehilangan Karena udah 5 tahun lebih Ternyata dia ngebalikin gue Cuman satu Dia gak mau viral Kita gak tau dia balikan Cuman mau hartanya Yang kedua Dengan dia udah sujud kaki Sumpah-sumpah apa Segala macem Janji Masih dia sama cewek itu Gak takut Padahal udah aku viralin Duh ke kantornya Tetep cewek itu dicarinya Jadi kita tuh harus mikir panjang Kalo laki-laki Yang sudah mukul Maaf ya Kayak Ferdi Sambo Itu kan ketahuan ya Makanya dia di penjara Kalo gak ketahuan Kita kan gak tau Nah sama kayak Lesti Ya kita gak tau Kedepannya di KDRT Terus diapain Udah dibanting Udah diginiin Kita itu Kenapa ngomong kayak gini Karena kita tuh Perduli Kedepannya dia tuh Diapain Ya kalian akan ngomong gini Eh manusia tuh bisa berubah loh Tapi ya mbak Jangan langsung Dimaafkan Gitu loh Maksud aku tuh Minimal misalnya Kayak di penjara Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Ngasih efek jerak Eh dia bilang Itu bapak dari anak Yaudah mbak Besok gak usah lapor Gitu loh Kasian orang-orang yang udah supporting Ujung-ujungnya Damai